Tak hanya rezik siap, pemirsa juru bicara EPI Munarman juga tengah menjalani proses hukum. Munarman diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali terkait kasus dugaan fitnah yang dilakukannya terhadap pecalang Bali kemarin sore. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dengan penjagaan ketat dari pihak kepolisian. Munarman tiba pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah dengan didampingi 13 orang pengacara dalam pemeriksaan pertamanya terkait kasus dugaan fitnah terhadap pecalang. Munarman dicecar dengan 25 pertanyaan seputar pernyataannya yang menuduh pecalang adat di Bali menghalangi umat muslim beribadah di sebuah televisi swasta di Jakarta beberapa waktu lalu. Status Munarman sendiri hingga kini masih dinyatakan sebagai saksi dalam kasus ini. Juru bicara Front Pembela Islam Munarman menghindari wartawan setelah diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali. Pemeriksaan Munarman berlangsung selama 8 jam. Munarman dicecar 25 pertanyaan seputar pernyataannya yang menuduh pecalang adat di Bali menghalangi umat muslim beribadah di sebuah televisi swasta di Jakarta. Status Munarman sendiri hingga kini masih dinyatakan sebagai saksi dalam kasus ini. Setelah menjalani pemeriksaan di lantai 3, Munarman turun melewati tangga terpisah dari para kuasa hukumnya. Jalur yang dilewati Munarman melalui tangga di ujung gedung. Sedangkan para kuasa hukum melewati tangga yang berada tepat di tengah gedung. Saat menuruni tangga Munarman langsung bergegas melarikan diri dari kejaran awak media. Munarman enggan berbicara dengan awak media dan memilih langsung menuju ke mobil. Munarman dilaporkan ke Polda Bali oleh tokoh-tokoh lintas agama di Bali pada Senin 16 Januari 2017. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.